oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mesin jadi hari ini si pemilik motor grand ini kepengen melanjutkan garap motor ya sahabat mesin ya karena ini karbunya karbu swak yang dipakai jadi kepengen diganti pakai karbu honda wind ya my karbu honda wind nengok ke arah kiri kayak gitu ya sahabat mesin ya jadi seperti biasa ya kalau disini ya nanti sahabat mesin akan tau ya kenapa kok saya sering bilang jangan pernah dandan di bengkel motor gaib setelah opening saya kasih tau alesannya lagi jadi ditunggu dulu ya terima kasih yang sudah berikan like dan subscribe channel saya ini ya jangan kaget kalau nama channelnya sudah saya ganti yang sangat panjang ya gak masalah lah sekali-sekali buat ganti suasana ditunggu dulu salam mesin oke oke sahabat mesin kita lanjut ya jadi kalau disini seperti biasa si pemilik motor ini ini ya saya anggapnya bandel banget ya gak kapok ya sahabat mesin ya kalau disini kan sudah tau saya suruh dandan sendiri nyopotin sendiri masih kesini aja diusir gak mau masih mau kesini aja jadi ya ini video lanjutannya jadi siapet mesin mau saya ajak melihat pemilik motor sendiri untuk melepas karbu yang lama nanti kalau sudah dilepas yang baru-baru saya yang pasang oke ditunggu dulu selamat menikmati oke oke kalau sudah dibuka kayak gini ya aku tinggal masang gampang ya ini makan gaji buta lagi ya sahabat mesin makanya sudah tak bilangin jangan pernah denden disini bandel yaudah tak suruh lagi tadi buka sampai bocor ya padahal udah tak kasih informasi mana yang dibuka kalau malah salah buka masih tapi kalau gak gitu ya gak dapet pengalaman ya sahabat mesin ya yang paling penting disini itu dapet pengalaman memang ya jadi pada jadi pelanggan bengkel motor gaya itu rata-rata bandel ya itu tadi disuruh buka sendiri itu buat nambah pengalaman ya tapi kalau mamanya saya gak bisa mas kepingin sampein yang buka gak apa-apa ya gak apa-apa gak terus semuanya ya sahabat mesin ya ini sih hanya untuk yang mau aja jangan terus dipukul rata wah kalau dendam di bengkel gaib semuanya harus nyopotin sendiri yang gak kalau yang gak mau ya gak masalah mas aku pas sampein way ya pasang kitab ya saya memang pekerjaan utama saya kayak gitu cuman kalau yang pada mau belajar mas aku mau tak copotin sendiri buat belajar biar tau ya gak masalah kalau mau belajar juga gak masalah gitu ya nah ini karbunya jadi nanti menggok kesini sahabat mesin ya tuh nengok kesini oh kopimu dulu kalau disini enak sahabat mesin sampein dendam di tempat saya suguhani kopi langsung dibuatkan sendiri saya kopi ini nanti madep ke kiri ya lanjut ya madep ke kiri gini wah kelihatan sangat bagus ya nah nanti ditambah kayak gini ya untuk pembodohan publik biar terlihat lebih besar lagi padahal ukurannya segini ini udah lumayan besar ya karena pake hundawin kalau yang aslinya kan kecil ya sahabat mesin ya tapi copot ini biar tau perbandingannya ya sahabat mesin ya terus ada lagi mesti nanti yang tanya mas apa gak masalah mas motor grain 97 cc ya atau 100 cc ya kan karena boringnya 97 cm3 ya pake karbondawin gak masalah sahabat mesin ya gak masalah tuh walaupun ada perbedaan ya tapi gak masalah soalnya kan nanti kita seteri lagi kita paskan sesuai dengan porsinya atau kebutuhannya ya gitu ya sahabat mesin ya jadi ini mau saya pasang dulu ya ditunggu aja nanti kalau udah jadilah ya gitu ya sahabat mesin ya harganya murah gak mas karbondawin karbondawin kalau gak salah ini sekitar 327 ya harganya ya jangan pake yang kawet ya sahabat mesin ya kalau bisa kalau untuk karbondawin itu pake yang bagus sekalian ya kita ngambil awetnya ya gitu oke udah gitu dulu aja matapasan oke sahabat mesin sudah terpasang ya jadi setelah ini saya tinggal ngakali ini biar dipasang kayak gini tapi nanti aja ya ini udah terlihat sangat wow ya apalagi baru ya tuh kalau yang tanya mas itu lemnya warna biru itu lem apa sih ini lem ini nih ultra blue murah sekarang ya kurang lebih sekitar 100 miliar atau berapa ya sekarang murah sekali ya ini bisa buat lem porting ya buat buat kaca buat besi buat lem mulut tetangga juga bisa ya terserah ya kegunaannya banyak sekali jadi sobat mesin kalau ada yang tanya lemnya apa ya ini lem ultra blue udah sekarang tak suruh nyalakan si pemilik motor udah durup no kontak mundi ayah ayo disini kita ngopi kalau ini udah nyalain gitu aja ayo nyalakan 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 lu adi terus dan terus terus iya oke sip kecil gak sih oke langsung stasioner sepat mesin wih sangar ya suaranya lihat nih dengerin suaranya besis karbunya sangar ini tak jajal tak belir ini mengerikan sahabat mesin wuh sangar ini kesisi sangar ya sip oke apa tenis jadi kayak gitu sahabat mesin pakai karbunya aman mas ya aman buktinya jadi pasang ini motor standar loh belum di apa-apain loh sahabat mesin belum di kasih asupan nakal-nakal yang lain belum masih apa adanya ya udah bagus yang penting selama karbunya kalau bisa yang asli ya kalau ada rezeki ya kenapa kok gak pakai yang jenis ini mas yang PY atau PWK yang model-model tempel yang model-model keren ini aja udah keren kenapa saya pakai honda wind satu manipul tengoknya itu lebih kuat ya sudah pasti ini kan full aluminium ya aluminium cor ini kuat jadi gak goyang-goyang ini di goyang-goyang aja sama motornya baru goyang kalau yang model karet ya bukan gimana-gimana takutnya kan gampang nyopotnya atau ada yang jahil itu gampang tur kalau honda wind sama green kan masih kerabat ya bedanya gen 5 masih tujuh aja gitu kan masih bisa lah disamakan nah ya persamaannya jadi nanti kalau mau oversize gede juga sedikit yang memenuh sudah oversize 100 mau dibuat mungkin pakai piston vario ya terus klepnya dikasih shogun ya itu kan udah cukup ya sahabat mesin pakai kargo ini juga ngatasi kayak gitu tapi ini buat harian juga pena ya irit kayak gitu ya penyesuaiannya di jarum skepnya sendiri kalau untuk bawaan neonda wind ini sudah di nomor 2 jadi motor ketika dinyalakan juga sudah posisi stasioner ya jadi aman ya kayak gitu ya sahabat mesin ya udah mungkin gitu aja ini di part 7 nanti part 8 nya apalagi mas Fanny paling kalau gak masang radiator masang ini ya balancer kopling ya nah itu jadi ini di part 7 nya ini karbo part 8 nah ya berarti ya part 8 nya kalau gak radiator balancer ini motor grain ini kayaknya nanti mau nyampe part 13 kayak film yang ke 13 nanti movie nya oke paling gitu oke paling gitu aja dulu terima kasih sudah berikan support melalui subscribe dan beri like ini hanya media informasi aja jadi buat sobat-sobat mesin yang pada punya motor grain kok kepingin kelihatan agak keren karbunya agak besar nengok kiri budgetnya minim nah saran saya pakai Honda Wind aja tariannya penak kok napasnya panjang-panjang ini biar dipakai pemilih udah yakin aja penak-penak udah kayak gitu aja ya salam masi selamat menikmati hara si lezai kapit